Oke guys, jadi sekarang kita mau mulai mendaki Jadi ini pertama kali kita naik gunung ya Bener-bener aku ini pertama kali naik gunung Gak pernah sama sekali dan kita belajar di gunung yang sangat rendah dulu Watu Jengger Jadi dia itu perjalanan kesana sekitar 1,5 km Ya sekitar 2 jam lah kita mendaki Wah, jadi ini jalanannya naik ya Jadi kita disini ada ini ya Ada ekspertnya gunung disini jadi kita gak mendaki sendiri Ayo Kisuling Jadi untungnya kita jalan bareng Kisuling ya Soalnya dia itu orangnya jago mendaki Dia bener-bener ekspert banget Belum nyampe baru berapa menit loh Jalanannya terjal sih Tapi sampai atas makin terjal apa? Gimana lagi? Agak lande kok Agak lande ya daripada ini ya Lumayan lah ya Nah sampai sini udah gak ini Udah gak begitu terjal Jalanannya Wah Jadi tips pertama Kisuling tentang minum gimana? Jangan nunggu haus Bener Tapi minum kalau bisa cuma basahi kerongkongan aja Jangan sampai dihabisin ya Jadi menghemat Pokoknya kerongkongan basah Kita jalan Jadi ini hutan-hutan Gitu ya jalanannya Keren sih Tapi butuh effort buat naik kesini guys Wah mantap sepedaan Wah kita harusnya bawa sepeda Kisuling Jadi kita baru naik selama Jadi kita baru naik selama 200 menit Ini teman dikeringat Jadi tadi ngapain sih Ki? Oh ini kan Kita izin untuk simak sinya Surat izin masuki kawasan konservasi Jadi memang siap pendaki Memang dia haruskan untuk mendaftar Kemudian mencatat alamat Nomor telepon yang bisa dihubungi Oh oke jadi Biar ada data dirinya aja ya? Iya Berarti kita gak ngasal mendaki ya gitu ya? Iya Memang untuk pendakian yang harus resmi kok Oh oke Jadi gak ngasal sembarangan gitu ya? Sesuai dengan izin Sesuai dengan jumlah anggota Gitu Oke jadi guys Kalau misalkan kalian mau mendaki Tips yang kedua Jangan sampai asal mendaki tempat ya? Gitu sekali Jadi Dengan jalur yang sesuai di Yang udah sesuai Benar Jalur yang lagi yang sudah ditemukan Benar Jadi harus secara resmi Yeay Jadi tinggal skill lagi guys Kesana Jadi kita Perjalanan udah 500 meter Itu buat sepeda loh mereka Sepedanya Dennis itu Mana sih itu tuh Bawa sepeda mereka Manggo mango pak Anggi mango mango Ayo mas Ya ya mango mango Semangat semangat Yeay Jadi jalannya udah mulai naik ke atas Jadi sampai sini ya Kita udah mulai Mendaki dikit Bagaimana kita Mengetahui Ada orang apa enggak Kita pakai bahasanya Bahasanya Tarsam Adalah teriak Kalau ada sautan Berarti ada orang Oh jadi kalau ada batasan Ada orang Jadi kita bisa lihat Targetnya dimana Di belah mana Berapa jauh kita tahu Oke jadi ini tips dari Kisuling ya Kita coba 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 Satu Dua Action Wah Yang pernah diajarin Sama Kisuling ini Nah jadi guys Itu kenapa Dia gerak-gerak sendiri Terus Dangan-dangan yang lain Gak gerak Dan disini gak ada angin Jadi itu kayak Lembah gitu ya Kayak ada Kabut-kabutnya gitu Keren coy Wow Keren coy Ini kita belum sampai di atas sih Wah Jawa Wah Emangnya rek gak nyampe rek Nanti tuh Wui Tuh lang loh Wah Besar ya Besar Dapat ki Dapat ki Langga ini ya Keren Gila Gila Enggak Enggak Ini hewannya tinggal berapa Ratus gitu loh Wih Jawa itu Wih kita bisa dapat loh Wah Keren Wow Jadi udah sampai di pos 2 Sebenarnya ada 3 pos ya Wah Pemandangannya Udah kayak gini coy Ini baru pos 2 loh Keren coy Jadi setelah Setelah perjalanan kita Mendaki berjam-jam Belum sampai puncak juga Dan ini belum sampai puncak loh Gila Junya udah kayak gini Surga Dunia Wih Suaranya sampai-sampai Daki Tuh sampai puncaknya disana tuh Kita berjalan sedikit lagi nyampe Selangkah demi selangkah Wuh Hihi Nyampe guys Oke guys jadi Agak sedikit gerimis ya disini Tapi Totally worth it banget Gila coy Nah jadi Ini benderanya nih Sudah nyampe di Puncak Watu Cinggir Cinggir Itu udah gak dijalan Apa-apa lagi ya Ini udah Mentok sampai sini Gak boleh Terjalan soalnya Gak boleh Gak boleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton